Saya bersama, dengan sebenarnya, bahwa tidak ada Tuhan, kecuali Allah. Halo Update Lovers, apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya, agar kamu bisa menonton video-video menarik dari Update Pro. Update Lovers, apa kabarnya hari ini? Update Lovers, apa kabarnya hari ini? Andy Kebuser akhirnya mengucapkan dua kalimat syahadat yang dibimbing langsung oleh Gus Miftah. Setelah beberapa hari menjadi mualaf, Master Daddy merasa sudah menemukan kenyamanan dalam hidupnya. Keputusan Daddy untuk menjadi mualaf pun mendapatkan banyak doa dan dukungan atas keputusannya berpindah keyakinan menjadi seorang mualaf. Sekarang kan Master sudah Islam, bisa kalian Mbak Sabrina segera dihalalin? Ntar ketikung lho. Pemilik nama Marselius Kirana Hamonangan Siahaan ini sekarang telah memeluk agama Islam. Sebelumnya, Marcel menganut agama Kristen sejak lahir, kemudian berpindah memeluk agama Buddha. Hingga pada satu titik, Marcel merasa yakin dan memutuskan untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Marcel pun menegaskan bahwa dirinya menjadi mualaf bukan karena desakan atau paksaan orang lain, melainkan atas dasar keyakinan dan ketenangan diri sendiri. Setelah dua kali berpindah agama, pelantun lagu firasat ini menyampaikan bahwa Islam memberikan kenyamanan dan membuat Marcel menjadi pribadi yang lebih berguna. Untuk belajar Islam, Marcel mengaku lebih banyak sharing dengan istri, Rima Melati Adams. Belajar agama barang pasangan? Hmm, so sweet! Junior Lim Junior Lim mantap mengucapkan dua kalimat syahadat pada tahun 2016. Keputusan ini dilakukan Junior sebelum akad nikahnya dengan pujaan hati putri Titian. Sebelumnya banyak yang merenggapan bahwa kisah antara Junior dan Titian tidak akan bertahan lama karena adanya perbedaan keyakinan. Tapi yang namanya jodoh? Hmm, gak akan kemana ya? Keduanya justru disatukan dalam sebuah pernikahan yang sakral dalam suasana yang mengharu biru. Keputusan Junior untuk menjadi seorang mualaf pun menuai banyak pujian dan doa dari warganet. Kini keduanya hidup bahagia bersama dan telah dikaruniai buah hati yang menggemaskan. Kita doain ya, semoga mereka menjadi keluarga yang sakina mawadah warahmat. Amin. Dewi Sandra Mengalami banyak cobaan hidup pasca bercerai dengan mantan suami, mendiang bunglen, Dewi Sandra mengaku sempat ingin mengakhiri hidupnya. Namun sepertinya Tuhan tidak ingin melihat Dewi Sandra mati dalam kondisi yang sia-sia. Dengan semua pertanyaan hidup dan gejlak batin yang dialami, Dewi Sandra akhirnya bertemu dengan Islam. Hingga pada akhirnya, Dewi Sandra memutuskan untuk menjadi seorang mualaf. Bukan karena permintaan orang lain, Dewi Sandra memilih masuk Islam karena dirinya sendiri. Menurutnya, Islam adalah agama yang mampu menjawab pertanyaan dengan jawaban yang masuk logika. Setelah memeluk Islam, Dewi Sandra memutuskan untuk berhijab dan belajar mendalami agama. Masya Allah. Semoga istiqomah ya mbak. Amin. Natali Sara Natali Sara memilih untuk memeluk agama Islam setelah dirinya bermimpi bertemu dengan seorang kakek yang mengenakan jubah putih. Kakek tersebut berpesan, jika merasa ketakutan atau gelisah, Natali diminta untuk membaca surah Al-Fatihah. Sejak saat itu, Natali mulai mencari tahu tentang surah Al-Fatihah dan agama Islam. Hingga akhirnya, perempuan berdarah batak ini pun memutuskan menjadi mualaf sejak Juli 2001. Sejak memeluk agama Islam, Natali pun secara perlahan memperbaiki diri dan mulai terfikir untuk mengubah penampilannya dengan mengenakan hijab. Kemudian pada tahun 2018, Natali pun mulai menutup auratnya dengan berhijab. Natali makin cantik aja nih kalau pake hijab. Tetap istiqomah ya mbak. Marsha Timoti Wanita kelahiran Jakarta 8 Januari 1979 ini mengucapkan dua kalimat syahadat pada akhir September 2012 di Masjid Agung Sunda Kelapa, Menteng, Jakarta Pusat. Hal itu pun menandakan bahwa dirinya telah resmi memeluk agama Islam. Marsha memutuskan untuk menjadi mualaf menjelang hari pernikahannya dengan sang suami Vino G. Bastien. Bukan sekedar demi cinta. Keputusan Marsha ini dibarengi dengan niat tulus dan ikhlas. Kita tahu lah ya, segala sesuatu yang diawali dengan niat yang tulus dan ikhlas pasti akan berboh manis. Jauh dari gosip miring tetap eksis di dunia film dan saling mendukung satu sama lain. Predikat couple girls cocoklah untuk mereka. Christian Sugiono Aktor tampen dan pengusaha Christian Sugiono ternyata sudah memeluk agama Islam sejak tahun 2008. Christian mengucapkan dua kalimat syahadat di kediaman keluarga Titik Kamal dan hanya disaksikan oleh pihak keluarga. Keputusan ini merupakan bukti keseriusan Christian untuk mempersunting Titik Kamal. Setahun setelah mengucapkan dua kalimat syahadat, kisah cinta Christian Sugiono dan Titik Kamal pun sah di mata hukum dan agama pada 6 Februari 2009. Christian dan Titi pacaran sekitar 10 tahun lho, hingga pada akhirnya memutuskan untuk menikah. Kini hubungan rumah tangga mereka terlihat harmonis dan tidak pernah diterpah isu miring. Insya Allah pernikahannya til jana ya. Amin. Marcel Darwin Banyak yang beranggapan bahwa Marcel Darwin pindah agama hanya untuk menikahi Nabila Faisal. Hei netizen, konsepnya nggak gitu ya? Keputusan Marcel untuk memeluk agama Islam muncul begitu saja mengalir di dalam dirinya. Bahkan dirinya sendiri sempat bertanya-tanya, Apakah keputusan tersebut tepat atau tidak? Semacam galuh gitulah. Hingga pada akhirnya, keputusan Marcel telah bulat untuk pindah agama. Marcel Darwin resmi memeluk agama Islam pada November 2019. Niat Marcel untuk belajar agama Islam pun membuat sang istri terkesima dengan kegigihannya. Marcel belajar dengan cara mencari makna dari lantunan-lantunan ayat Al-Quran yang dibacanya, tidak dengan hafalan. Ya, apapun cara belajarnya, yang penting istiqomah ya. Amin. Roger dan Warta Roger dan Warta memutuskan untuk memeluk agama Islam pada tahun 2018. Keinginan Roger untuk pindah agama memang sudah ada sejak lama. Keputusannya untuk menjadi muhalaf justru membawa berkat tersendiri baginya. Salah satunya mendapat restu dari orang Tocut Miriska, dan akhirnya memutuskan untuk menikah. Kini kedua-duanya pun dikaruniai seorang anak yang mengemaskan. Sebagai seorang muhalaf, Roger pun sangat aktif untuk memperdalam pengetahuan agamanya dengan mengikuti kajian-kajian Islami. Roger pun tergabung dalam grup kajian Musyawara yang banyak diikuti oleh artis-artis yang sudah berhijrah. Tuh, Roger ajang muhalaf udah rajin ikut kajian. Kalian yang sudah Islam sejak lahir, apa kabar nih kajiannya? Virjon Pelantun lagu Serat Cinta untuk Starla ini dikenal sebagai salah satu artisi hijrah yang taat. Virjon Putra Tambunan resmi masuk Islam pada tahun 2013. Keputusannya untuk pindah agama tidak lepas dari perjalanan spiritualnya dan diskusi tentang agama dengan calon kakak iparnya kali itu. Setelah diskusi tentang agama masing-masing, akhirnya Virjon mengaku kalah dalam perdebatan tentang keyakinan dan memilih muhalaf. Virjon pun mengucapkan dua kalimat syahadat yang dibimbing oleh almarhum Sheikh Ali Jabal. Untuk memupuk kadar keimanannya, Virjon sering mengikuti kajian dan berusaha untuk konsisten menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslim. Hmm, kalian gimana? Udah rajin ikut kajian belum? Komen di bawah ya!